Halo teman-teman, jumpa lagi Ini saya mau review raket yang dulu saya pernah pengen beli ini raketnya cuma kosong Hanya saya karena kosong yaudah, saya nggak jadi beli ya Ini raketnya tuh dulu sempet viral, terus banyak banget orang beli ini raketnya Kan katanya orang bilang ini raketnya enak gitu Makanya saya penasaran, saya pengen beli tapi kosong yaudah Nah ini kebetulan saya dikirimin nih, persis seperti yang saya pengen gitu Tipenya dan mereknya ya Nah ini saya review aja raketnya Ini raketnya ini dari brand Vellet Tipenya Carbon Moven 18 Nah ini salah satu kenapa ini raketnya viral dan banyak orang beli juga Karena ini berbahan woven tapi harganya terjangkau nih teman-teman Ini harganya saat ini sekitar Rp 550 ribuan ya Jadi untuk bahan woven itu menurut saya masih terjangkau Gitu ya, nah ini nanti saya ulas aja gimana apa yang saya rasakan mengenai raket ini ya Nah kita mulai dari atas do ini raketnya Ini raketnya, framenya ini standar nih teman-teman Raketnya standar, jadi itu raket tuh kan ada yang standar Ada yang agak lebih kecil sedikit dari standar Ada yang kecil banget, itu namanya frame compact Ya itu kecil banget Nah kalau ini lebarnya standar Nah ini saya pakai senarnya dari Vellet juga Ultramark Turbo Nano 66 Ini Velletnya tarikannya, demandnya di 27, crossnya di 29 ya Nah ini saya bacakan aja nih tulisan yang ada di framenya Ini tulisannya Carbon Woven Frame Di atasnya ada Carbon Woven Frame Terus di bagian sampingnya ada Woven Tulisan Woven Nah model ini ya teman-teman Model framenya, ini dari depan Ini modelnya, dia modelnya hexagon nih Dari T-nya teman-teman, saya lihat dia miring-miring gitu Jadi model frame hexagon itu model frame speed ya Nah ini antiknya nih raket Saya baca juga spesifikasinya Ini salah satu kelebihannya juga Ini dia ternyata pakai kombi frame juga Jadi ada memadukan dua model frame Jadi ini hexagon, pas saya perhatikan Ternyata memang benar nih Di sebelah sini nih, kalau teman-teman perhatikan Ini dia ada modelnya, larinya ke box nih Cuma memang nggak box kotak sekali ya Cuma ini lebih box gitu Dari sini kan, kalau dari bawah sini kan agak tajam nih Nah kalau di sini nggak, dia mulai box lagi nih Nggak terlalu tajam gitu ya Sampai sini, nah ini mulai tajam lagi nih sebelah sini Nah ini model antiknya gitu framenya Jadi memadukan dua model Kombinasi dua model frame ya Nah terus model ininya nih Ininya juga ini slimnya standar ya Nggak besar dan nggak kecil juga standar Nah ini variasi warnanya Saya suka nih teman-teman Ini variasi warnanya ini Cakep ya Kesannya sporty ini raketnya Saya lihat variasi warnanya Ini putihnya, ini putihnya Warnanya putihnya, doffnya Tapi doffnya itu ada mutiaranya Warna putihnya ya Terus ini perpaduannya ada hitam dan merah juga Ini jadi cakep Kesannya sporty nih raketnya Keren juga nih raketnya ya Ini saya ngomong apa adanya ya Cakep ini maksudnya model framenya Model semuanya juga Bukan model framenya aja Model keseluruhannya cakep Perpaduan warnanya ya Terus turun lagi Oh ya ini grommetnya nih di 76 grommet Terus model ini ya Ini nggak pakai model U ya Cuma ini udah 76 Nah ini model T-nya Nanti teman-teman bisa lihat T-nya ada tulisannya Veled-nya agak ke bawah ya Tulisan veled Nah ini turun lagi ke bagian shaft-nya Ini shaft-nya ada tulisan Carbon Moven 18 Terus ada tulisan Ini ada gambar bintang 5 Terus heading to the top Terus ada tulisan Eh ini gini medium Medium ada garis Ini tandanya medium Terus ini ada tulisannya BNS-nya di 290 plus minus 3 Terus ini ada tulisan tension-nya Di 36 fps Terus sebelah sampingnya lagi Ini ada tulisan master Ada tulisan Carbon Nano Technology Ada tulisan Nano Science Dan ada tulisan maximum tension 36 fps juga Terus nah bagian turun ke bagian Con-nya Con-nya ada tulisan veled Ada bintang 5 juga Terus ini ada tulisan Pellet Design juga Ini ada tulisan FTM FTM ini mungkin karena ini master Jadi ini tulisannya M gitu ya Nah itu ukuran ininya Saya dapet Ini ada tandanya juga Ini berat bracket-nya ini Saya dapet yang 4UG1 4UG1 Nah ini mau kasih tau ke temen Ini bracket-nya juga ada 2 tipe yang 2 tipe pilihannya Ada 3U sama 4U Kalau yang cocok yang suka Yang agak lebih berat Bisa pilih yang 3U ya Nah ini saya kebetulan Yang kirimin yang 4U Nah terus grip-nya G1 itu Sampai G5 dari Yonek ya Terus ini end cap-nya Seperti ini temen-temen Nih ya Gambar veled yang Agak Warnanya agak biru Nah ini bracket-nya Saya dapetnya Real-nya Saya dapetnya di 85 gram Setelah saya timang temen Real-nya 85 gram Terus dapet balance point-nya Di 287 mm Jadi condong Ya Antara-antara Mau masuk ke HTV ya Jadi antara balance juga HTV balance Tapi yang ujung gitu ya 287 Terus ini panjang bracket-nya Saya ukur di 675 Terus ini flag-nya Saya Rasakan ini Ya bener ini medium ya Medium Ya kira itu aja sih temen-temen Yang saya bisa bagikan Seplikasinya Nah ini temen-temen Bisa saya kasih lihat Sedikit cukup Dengan saya tes di lapangan ya Ya temen-temen Ini saya mau coba Ini bracket yang viral juga nih ya Dari veled Ini yang carbon oven 18 nih Ini saya pakai senarnya Dari veled juga Ultramark Turbo 66 Ini tarikan main-nya Di 27 Kursusnya di 29 ya Kita lihat gimana Akhirnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya temen-temen Kita coba di lapangan Jadi saya Coba dari pukulan lob dulu ya Saya tes lob-lop dulu Nah Waktu saya lob-lop itu Saya rasa nih Rasum terasa nih Racket Terasa nyaman temen-temen Enak bener ini Racketnya Buat ngelop-lop Jadi ini yang saya rasakan Satu yang saya musti bilang juga ya Ini racketnya Tidak ampang Terus Tidak getar ya Racketnya tidak ampang Dan tidak getar Terus saya waktu lob-lop itu Ini racket tuh Memang racket tuh Memang pasti di lob itu Kalau memang racket yang gampang Itu Coba ini Langsung bedanya Ini racketnya enak Nyaman Langsung buat mukulnya enak gitu Nyaman gitu Jadi menurut saya nih Kalau untuk pemula nih Pasti langsung berasa enak nih Karena ini saya pas mukulnya Kok enak di racket ya Gitu Terus terasa juga Ini agak Itu lebih Agak solid ya Ini karena berbahan woven ya Oh maafnya ketinggalan nih teman-teman Tadi saya review ya Ini bagian sininya nih teman-teman Ini maksud woven nih Bagian sini ada Ada kayak Carbon Kevlar ya Ini bahan Jadi warnanya ini nih Jadi ini ada Carbon Kevlarnya nih Sebagian yang warna hitamnya nih Jadi kelihatan kayak Carbon Kevlar gitu ya Kayak rajutan tiker gitu ya Nah itu kan bahan Karbo Woven maksudnya Bahan woven ya Terus saya masuk ke Pukulan drive-drive nih teman-teman Drive-drive Saya pas coba drive-drive Ya pasti enak Karena ini modelnya kan Udah framenya ini Model frame hexagon ya Drive-drive juga Enak gitu Tapi ini Karena dia perpaduan kombi Ini atasnya block Jadi drive-nya tuh Enak kalau saya bilang Jadi gak terlalu ngelos Karena kadang-kadang Ada yang raket terlalu Hexagon Jadi kalau yang gak biasa tuh Enak sih cepet gitu ya Tapi Maksudnya gini Terlalu ngelos Ada juga orang Kurang suka gitu Jadi orang Maunya yang Ada sedikit Tahanan dikit gitu Jadi enak gitu ya Kalau ini perpaduan Jadi buat drive-drive Enak gitu Ini drive-drive juga Enak saya bilang nih Nyaman raketnya Terus saya Cemes Nah saya cemes nih Saya coba cemes Pas saya coba cemes juga Cukup powerful juga Raketnya Enak juga gitu Buat cemes juga Lumayan gitu Powerful juga ya Meskipun ini Balance pointnya kan Gak Terlalu tinggi ya Terus Apa ya Modelnya ini kan Bukan raket Untuk model speed gitu ya Maksudnya Jadi itu Untuk cemes Lumpayan Powerful gitu Ya Cuma Gini temen Jangan Kita Langsung Pengennya Full powerful Jadi kan temen Suka nanya Nih raket tuh Maunya cemesnya Full powerful Defendnya Full enak Speednya juga full Itu Saya juga kadang Bingung jawabnya Susah gitu Tapi kalau yang ini Mas saya mau bilang Ini carbon oven 18 ini Jadi raketnya Untuk cemes Cukup enak Cukup powerful juga Raketnya gitu Cuma Tidak untuk Caru yang full powerful Full powerful juga ada Sebenernya temen Ada risiko juga Berarti biasanya Rakyat full powerful Itu kan Head heavy nya tinggi ya Nah itu risikonya Defendnya akan susah Jadi gak bisa Langsung full powerful Tapi defendnya Mau enak-enak juga ya Agak susah Jadi mesti Harus yang nyari Yang Apa ya Yang sesuai dengan Rakyat tertangannya Dengan sesuai dengan Carter powernya juga Gitu ya Jadi Rakyat itu ya harus Kita pintar-pintar Milih Gitu ya Jadi cemes itu Cukup powerful ya Kalau menurut saya ya Nah terus untuk Drop shot Eh defend dulu ya Defend Nah kalau defend Untuk defend-defend Ini juga Rakyat nya Enak juga Gitu ya Karena balance point nya Gak terlalu tinggi Otomatis Drive-drive enak Defendnya juga Nyaman Jadi ini udah Yang Defend juga Nyaman ya Enak ya Ini raketnya Terus Apa lagi Drop shot Drop shot Nah itu juga Nyaman Enak juga Ini raketnya Jadi Drop shot Enak Buat placing-placing Juga enak Buat Pas tahun juga Pas placing-placing Enak ini raketnya Terus buat Netting-netting Itu kan skill ya Tapi juga enak juga Ini raketnya Jadi saya Ngambil Kesimpulan Ini raketnya Ini tipenya Al-Aron Dia pun modelnya Ini tapi Al-Aron Ini Al-Aron Enak ini raketnya Bener Saya Jadi raket Tentang-tentang Om kok semua Dibilang enak Enggak Maksudnya ini enaknya Ya begini Raket enak Itu kan banyak Tentang-tentang Gak cuma satu merek Gak cuma satu jenis Kan banyak Tapi ini salah satu Yang saya bilang Raketnya enak Nyaman ini raketnya Jadi Al-Aron Al-Aron nya Condong ke speed Nyaman Bob power juga bisa Tapi ini condongnya Lebih dominannya Ke Al-Aron Enak bener ini teman-teman Dan itu raketnya Gak terlalu berat Karena juga Benfoin gak terlalu tinggi ya 4U Biapun dapat 85 gram Gak terlalu berat Jadi raket ini cocok Untuk teman-teman Yang pemula Sampai ke atas Juga cocok Ini raketnya Ramah di tangan Buat kita Langsung Nyesuainya Kalau saya sih ya Cepet banget Ini langsung Nyesuainya gitu ya Gitu Jadi ini Bisa jadi Alternatif pilihan Buat teman-teman nih Harus kalau teman-teman Berminat Kan dulu udah kejadian nih Raketnya sempet kosong nih Jadi teman-teman Jangan lama-lama Nunggunya Mikirnya nama-lama Kalau emang ini Berminat untuk dibeli ya Ini saya gak ada maksud Mau dagang ya Ini cuma kasih Masukan ya teman-teman Gitu Jadi menurut saya Ini raket ya Bisa salah satu Yang Saya rekomendasiin ya Teman-teman Untuk harga Di harganya itu Yang terjangkau Ini Salah satu Yang saya rekomendasikan Ini raketnya Enak dan nyaman Gitu ya Ya itu aja Semoga Ini bermanfaat ya Teman-teman Informasi Mengenai Raket Valet Carbon Maupun 18 ini Bagi teman-teman Yang bisa bermanfaat Nanti tolong di subscribe Dan share di videonya Ke teman-teman Yang lainnya Semoga ya Semoga teman-teman Dan kalian Sehat selalu Dan tetap selalu Semangat Sampai jumpa lagi Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih